Assalamualaikum Apa kabar para macan bola, para kibu Halo, bonas dias, mutus virasias, hasta la feista Kali ini kita akan membicarakan sosok besar Cristiano Ronaldo, sepak terjangnya Baiklah, namun jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jika dipandang video ini bermanfaat dan berguna bagi anda Siapa yang tak kenal Cristiano Ronaldo? Cristiano adalah pemain sepak bola bertaleta tinggi Bersama Lionel Messi Saat ini dia menempati tempat utama Yang silih berganti menjurai atau meraih Balon Dior Sebagai pemain terbaik di Eropa Dia menjadi magnet tersendiri bagi sepak bola dunia saat ini Namun, apakah dia mampu menjadi pemain terbaik Di piada Eropa saat ini? Nampaknya sulit karena ada banyak pemain bintang di sana Ada peperpaduan pemain senior dan junior Patut kita bahas dalam kali ini Ada Kevin De Buon Kevin De Buon adalah pemain Belanda yang bermain untuk Manchester City Dia berkesempatan menjadi pemain terbaik di PL Eropa Kemampuan olah bolanya di atas rata-rata Dia juga menjadi kandidat Kevin De Buon bersama Belanda adalah salah satu macan bola yang perlu diwaspadai Di Inggris ada Harry Kane Siapa yang tidak kenal Harry Kane Di Hotspur ataupun di Timnas Inggris sendiri Dia menjadi pemain missing goal yang paling tajam Sangat ditakuti heading bola udaranya Dan kemampuan penempatan mencari posisinya juga ditakuti Dia pemain yang sangat hebat Dari Itali Olomanchini membawa beberapa pepaduan pemain tua dan muda Yang siap menjadi gebrak menjadi bintang Ada beberapa pemain senior di Eropa Yang mungkin gadang-gadang akan menjadi pemain terbaik Eropa Dalam piada Eropa saat ini Siapa yang tidak kenal dengan Sergio Ramos Back terbaik dunia ini Asal Spanyol Sangat kita kenal di Real Madrid Bagaimana sepak terjangnya Dia sering menyandang ban kapten di Timnas Hampir rata-rata dia menjadi ban kapten Yang kemampuan bertahan sangat baik Dan dia mempunyai kemampuan memasukkan bola juga sangat baik Namun Cristiano Ronaldo Saat inilah bagi Cristiano Ronaldo Untuk membuatkan monument momentum Namun Ada banyak bintang disana seperti saya katakan tadi Robert Lwansky misalnya dari Polandia Dia juga mampu menjadi pesaing bagi Ronaldo Namun Ronaldo Saat ini yang setengah bersaing dengan Lionel Messi Untuk menjadi pemain terbaik dunia Memiliki momentum Saat inilah dia untuk mengalahkan Messi Jika Ronaldo mampu menjadi pemain terbaik di Piala Eropa saat ini Maka dipastikan dia akan mengalahkan Lionel Messi Dalam persaingan Balon Dior tahun ini Dan juga dia belum mampu mencapai karir terbaik di Gumaradona Karena di Gumaradona mampu membawa Argentina juara dunia Di samping membawa klubnya Sedangkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Belum mampu membawa negaranya menjadi juara dunia Pelis Santana juga bintang besar yang belum mampu Dikejar oleh Cristiano Ronaldo Pelis Santana mampu membawa Brazil Tiga kali juara Piala Dunia berturut-turut Di samping seribu golnya Seribu gol adalah melegenda bagi karir pencapaian Pelis Santana Namun Ronaldo punya momentum Saat inilah Saat inilah Saat Piala Eropa 2021 ini Ronaldo harus menjadi raja Dia harus menjadi singa yang mengawung Dan Ronaldo memiliki momentum Skill olah bolanya Skill dewanya Harus dia maksimalkan saat ini Kemampuan memimpin rekan-rekannya Dia harus mampu bagaimana Mengorganisir Portugal Untuk membawa dirinya menjadi pemain terbaik Bagaimana menurut anda Apakah sang fenomenal Sang Sear Sheffern Akan betul-betul mampu Meraih mimpinya saat ini Menjadi bintang pemain terbaik Piala Eropa Mengikir sejarah membawa Portugal Juara kedua kalinya Dan menjadi raja Di belam tiga sepak bola dunia Bersama dewa-dewa sepak bola lainnya Bersama dewa-dewa sepak bola lainnya Terima kasih telah menonton!